Assalamualaikum, halo apa kabar kalian semua, semoga dalam keadaan, saya Tualafiat dan selalu dancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin Oke di kesempatan kali ini Admin akan membahas, yaitu cara upgrade Kredipo tipe basic ke premium ya teman-teman Maupun cara menaikkan limit Kredipo tipe basic menjadi akun premium Nah bagi kalian yang mau meng-upgrade di Kredipo ini, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip biar tidak gagal faham ya teman-teman Apa saja persyaratan untuk di aplikasi Kredipo ini, kita buka saja, kita klik Nah disini sudah ada ditampilan untuk di Kredipo ya teman-teman Nah disini saya mendapatkan tipenya yaitu basic ya teman-teman dengan limit yang diberikan yaitu 2.500.000 Nah berhubung disini sudah terpakai untuk Kredipo nya Nah lalu apa saja persyaratan untuk menaikkan limit di Kredipo ini maupun meng-upgrade nya ya teman-teman Nah sebelum kita lanjut ke videonya disini admin minter support dari kalian Luangkan waktunya sedikit untuk mengklik tombol like dan subscribe nya Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Nah oke langsung saja kita scroll lagi ke atas Nah disini ada mau limit lebih besar upgrade ke premium ya teman-teman Disini mendapatkan yaitu sekitaran sampai 30 juta rupiah untuk meng-upgrade Kredipo ke premium Nah oke langsung saja kita klik disini di bagian profil Nah lalu maka disini ada untuk upgrade ya teman-teman Kita suruh meng-upgrade untuk di Kredipo nya Kita klik Nah maka akan muncul tampilannya seperti ini disini suruh upgrade ke premium Bisa mendapatkan limit maksimalnya itu sekitaran 30 juta rupiah ya teman-teman Nah disini keuntungan dari akun premium disini ada limit lebih tinggi cicilan sampai 6 bulan dan 12 bulan Bunga lebih rendah maupun pinjaman tunai hingga 6 bulan ya teman-teman Nah disini juga ada untuk asbelanja pakai kartu dengan fleksi kartu ya teman-teman Lebih banyak pocer diskon Nah kita scroll lagi disini ada hal yang kamu siapkan Apa saja yaitu kita scroll lagi ke atas Lalu disini ada keterangan dibawahnya bukti alamat yang valid hubungkan akun digital yang memiliki paling tidak satu transaksi Bukti penghasilan terbaru hubungkan akun bank atau bukti penghasilan yang menunjukkan penghasilan terbaru dalam 6 bulan terakhir Agar kesempatan upgrade-mu disetujui jadi lebih besar ya teman-teman Nah oke langsung saja kita klik disini di bagian upgrade ke premium Setelah itu akan muncul seperti ini disini ada yaitu Pastikan Anda berdomisili di area yaitu berikut Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo Makassar, Malang, Sukabumi, Cirebon, Bandar Lampung, Banjarmasin maupun Pontianak, Tegal, Tasik, Malaya ya teman-teman Nah kalian disini suruh ada berada di area berikut ya teman-teman Nah oke langsung saja kita klik disini di bagian oke Nah setelah itu disini kita cari untuk alamat kalian masing-masing sesuai dengan KTP kalian ya teman-teman Oke langsung saja kita cari Disini carinya untuk yang manual saja ya teman-teman Nah sesudah kalian mencarinya sudah ketemu untuk alamat berikut Langsung saja kalian klik lagi di bagian yaitu gunakan lokasi ini Nah kita klik Untuk langkah selanjutnya disini kita darahkan yaitu ada di alamat Nah lalu di bawahnya ini kita suruh mengisi untuk alamat lengkap maupun detail lokasi ya teman-teman Nah disini untuk alamat lengkap sesuai dengan KTP kalian Biar kita cepat untuk pengajuan di aplikasi Krediko ini ya teman-teman Nah oke langsung saja kita isi terlebih dahulu mulai dari yaitu alamat kalian Kita isi saja Sesudah kalian mengisi untuk alamat dan detail lokasi disini sudah diisi semua dengan lengkap ya teman-teman Lalu kalian klik lagi di bagian yaitu simpan alamat Kita klik Nah oke kita tunggu ya teman-teman disini sedang diproses Langkah selanjutnya disini ada tahap 1-2 ya teman-teman upgrade ke premium Nah disini ada keterangan Kredipo memberikan keamanan setingkat bank dan kerasiaan data pribadi kalian Nah disini kita suruh mengupload yaitu bukti penghasilan dan di bawahnya ini ada informasi pekerjaan maupun nama perusahaan kalian Nah oke langsung saja kita klik disini di bagian yaitu bukti penghasilan apa saja disini ada persaratannya kita klik Lalu langkah berikutnya akan muncul seperti ini disini ada yaitu hubungkan bukti penghasilan Pilih dokumen bukti penghasilan untuk mendapatkan limit hingga yaitu 30 juta rupiah Nah disini kita bisa menghubungkannya yaitu akun NPWP maupun BCA, BNI dan lain-lain ya teman-teman Nah disini admin akan menggunakan yaitu NPWP Kita klik di bagian NPWP nya Nah setelah itu akan muncul seperti ini disini ada yaitu nomor NPWP NPWP harus atas nama sendiri jika tidak memiliki NPWP harap hubungkan akun internet mbanking kalian Nah disini kalian misalkan tidak mempunyai untuk NPWP nya bisa menghubungkan untuk akun mbanking seperti tadi yang dijelaskan ya teman-teman Ada yaitu BCA, Mandiri dan lain-lain Nah disini saya mempunyai NPWP jika kalian disini mempunyai NPWP kalian tinggal masukkan untuk nomor NPWP kalian Nah oke kita klik kita masukkan terlebih dahulu untuk nomor NPWP kalian Kita masukkan saja Setelah kalian memasukkan untuk nomor NPWP nya disini saya sudah memasukkan lalu kalian klik di bagian yaitu kirim Nah disini sudah tercek list berwarna hijau ya teman-teman berarti kita sudah berhasil Lalu dibawahnya ini ada untuk informasi pekerjaan dan nama perusahaan kalian Nah sesuai saja dengan pekerjaan kalian ya teman-teman Oke kita isi terlebih dahulu Nah sesudah kalian mengisi untuk informasi pekerjaan maupun nama perusahaan kalian disini sudah diisi semua Lalu kalian klik di bagian yaitu kirim jika kalian sudah mengisi semua ya teman-teman Oke langsung saja kita klik di bagian kirim Nah oke kita tunggu Nah lalu akan muncul seperti ini disini ada yaitu kami telah menerima pendaftaranmu Aplikasi upgrade mu sudah kami terima dan akan segera kami proses ya teman-teman Nah biasanya disini menunggu yaitu paling cepat itu 5 menit Paling lambatnya itu 1x24 jam Kalian cek saja secara berkala di aplikasinya ya teman-teman Nanti juga ada notifikasi dari aplikasi kreditponnya Nah oke kita tunggu saja semoga saja disini kita cepat diproses menjadi akun premium ya teman-teman Nah oke kita tunggu yaitu sekitaran 5 menit sampai 24 jam Setelah kita menunggu untuk 5 menit maupun 1x24 jam Disini akun kreditpon saya sudah diterima menjadi yaitu premium Dengan mendapatkan limit sekitaran 10 juta rupiah untuk akun premium ya teman-teman Nah oke langsung saja kita klik disini di bagian yaitu profil di saya ini Kita lihat untuk notifikasinya Kita klik saja Nah lalu kita klik disini di bagian notifikasi yang di atas kita klik Nah disini ada notifikasi keterangan ya teman-teman Nah disini ada selamat akun kreditponmu kini telah menjadi akun premium Kini kamu bisa menikmati fasilitas cicilan hingga yaitu 12 bulan ya teman-teman Nah disini kita sudah mendapatkan akun yaitu premium Nah berarti disini kita cepat untuk diprosesnya ya teman-teman Nah mungkin di video kali ini cukup jelas ya teman-teman Nah itulah cara upgrade ke DIPO Tipe basic menjadi tipe premium Dan cara menaikkan limit tipe basic ke premium 2023 Nah semoga video ini bermanfaat bagi kalian Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb